Maraknya Arisan Bodong yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya adalah suatu hal yang cukup memprihatinkan ya. Yang pertama karena Arisan itu sendiri sebenarnya bagian dari budaya bangsa Indonesia, gotong royong tolong menolong ya, bagian dari rolling fund untuk suatu hal yang sebenarnya jauh lebih produktif untuk pembangunan fasilitas di pedesaan, fasilitas-fasilitas publik, dan seterusnya. Tetapi kita sudah melihat bahwa Arisan kini sudah bergeser menjadi alat untuk menangguk keuntungan sebesar-besarnya terutama digunakan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan dan situasi. Arisan bodong ini bukan terjadi sekali dua kali saja, sudah sering terjadi. Tetapi kenapa orang-orang masih terus terjebak? Nah salah satunya adalah tentu dari akar permasalahannya adalah tidak mapannya literasi keuangan dari orang-orang ini. Terutama di daerah-daerah yang dengan gampangnya terjebak oleh iming-iming keuntungan yang besar. Biasanya Arisan-Arisan bodong ini menawarkan keuntungan puluhan hingga ratusan persen yang tentunya jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat tingginya dibandingkan dengan tabungan, deposito, atau investasi di sektor-sektor yang lain. Nah dengan kurang mapan literasi keuangan dan juga iming-iming hadiah atau return yang tinggi inilah yang kemudian membuat tumbuh suburnya Arisan-Arisan bodong tersebut. Dan selama pandemi bukannya makin luntur, malah semakin banyak. Ini juga disebabkan karena di masa pandemi, media online, daring, dan social media itu semakin marek, semakin intensif, dipergunakan sehingga informasi yang beredar semakin intensif pula. Dan saran untuk cross-checking terbatas. Sehingga ini juga semakin menumbuh-suburkan gitu. Skema-skema model Arisan bodong ini justru terjadi semakin signifikan di masa pandemi. Sebenarnya mudah sekali ya untuk kemudian mengidentifikasi skema-skema Arisan bodong. Yang pertama adalah dia menawarkan skema ponzi. Skema ponzi ini artinya return yang dia dapatkan oleh anggota itu didapatkan dari masuknya member-member baru gitu ya. Dan biasanya si pengelola akan mendorong si anggotanya untuk menarik member-member baru dan dimana return awalnya itu didapatkan dari situ. Return yang diberikan atau di-share kepada para anggotanya itu berasal dari ya influx atau masuknya negara-negara apa, masuknya dari anggota-anggota baru tersebut. Nah kemudian untuk kemudian menjaga supaya investasi pokoknya itu tetap kemudian dijalankan oleh para anggota maka si pengelola akan menawarkan iming-iming return yang jauh lebih tinggi ketika mereka bertahan dan menginvestasikan kembali investasi pokoknya. Dan pada satu threshold tertentu, di satu titik tertentu, para pengelola kemudian akan kabur dengan mekanisme ponzi tersebut. Yang kedua adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia menawarkan iming-iming besar. Jadi kalau iming-imingnya sudah terlalu besar dan biasanya mereka padankan dengan risiko yang kecil jadi mana ada skema investasi yang untung besar tapi risiko yang kecil biasanya high risk, high return dimana ada keuntungan yang besar pasti risiko yang besar juga mereka berhasil untuk mengelabui para anggotanya mengiming-imingi bahwa akan dapat hadiah atau return yang besar dengan risiko yang sangat kecil. Nah ini sudah pasti itu merupakan skema yang bodoh. Yang ketiga adalah dia tidak terdaftar di OJK kalau misalnya kita bicara mengenai pelaku di institusi keuangan terutama yang skema-skema seperti ini seharusnya sudah terdaftar di institusi-institusi terkait terutama di OJK. Nah kalau sudah tidak ada di sana berarti ya kita bisa ragukan gitu ya kesahihan dari skema tersebut dan juga dalam skema organisasi juga tidak jelas tidak jelas dalam bentuk CV atau PT dan seterusnya itu tidak dicantumkan secara spesifik dan kalau sudah mengandung ciri-ciri yang saya sebutkan ini maka sudah hampir pasti bahwa skema-skema ini adalah skema bodoh dalam konteks kita ini adalah arisan bodoh untuk tidak terjebak gitu ya dalam skema-skema seperti ini terus maka dalam hal ini harus ada kolaborasinya dari pemerintah, kemudian dari kampus, dari masyarakatnya, kemudian dari industri untuk kemudian memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sebagai enabler, mereka sebagai fasilitator gitu ya kemudian mengganding kampus, untuk kemudian terus menggalakkan literasi keuangan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa aware dan ketika melakukan investasi melakukan investasi yang tentunya sehat gitu ya, sustainable dan aman.